Intro Sehingga saya punya tantangan lengkap dari keluarga Anda Dari indirijen Anda Dari punawirawan komisi Anda Dari punggul nas Anda Dari punggul nas Anda Dari PS2 Ini tidak sama dengan kriminal biasa Sehingga memang harus bersabat Karena ada psikohirarki Dan ada psikopolitik Tapi ketika seorang Menko Polhukam berkata tentang psikohirarki dan psikopolitik Saya tidak akan mengatakan itu sebagai asumsi Saya tidak akan mengatakan itu sebagai spekulasi Tapi boleh jadi itu merupakan sebuah teori Untuk kaliber seperti beliau Tampaknya Kata spekulasi Tampaknya Tampaknya Menko Polhukam Tampaknya 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 Jalan-tampaknya Oke Tampaknya Terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya Keniscayaan yang amat sulit untuk ditolak Amat sulit untuk kemudian ditangkal Alhasil, kalau kemudian Paling tidak sejauh ini sudah ada 20 nama yang disebut-sebut oleh Sorry, 25 25 ya? 25 Yang disebut-sebut oleh Pak Kapolri Dan mungkin berlanjut Berlanjut dari sisi penginanannya Berlanjut dari sisi etiknya Ini pun merupakan indikasi yang sangat positif Bahwa tampaknya Polri menunjukkan kepada publik Bahwa Polri mampu untuk menangkal adanya psikopolitik Yang coba-coba mengganggu Terutama sekali dari lingkup internal Polri itu sendiri Atas seset itu Kalau saat lalu saya menganggap sinis pernyataan Kak Polri Yang meminta dukungan masyarakat Per detik ini ini saya katakan Sepenuhnya saya mendukung kerja Polri Mengungkap kasus ini secara objektif Tuntas dan transparan Dengan cara menangkal berbagai macam bentuk tekanan Lewat psikohirarki dan psikopolitik Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!